Intro Seperti warna pelari Hidup juga memiliki 7 hal yang dapat mewakili diri Anda Intro Dan saya Yvonne Fartanto akan membantu Anda mengeluarkan versi terbaik diri Anda di Let's Grooming Intro Selamat datang di Let's Grooming di Let's Grooming masih dengan Mas Dian Syamedi Mas aku mau tanya apa perbedaan looking good and looking unique? Looking good itu lebih bisa diterima di semua karakter dan semua keadaan dan lingkungan Kalau looking unique biasanya lebih diterima di pergaulan pertemanan ke sehari-harian ya Kalau kita berbicara dalam konteks hari ini dress for success Saya lebih menyarankan looking good Balik ke Guru Grooming Apa sih yang perlu diperhatikan dalam penampilnya? Gini kalau menurut aku ya Mas Dian cewek ya Dari seluruh tubuh rambut nomor 1 Mau makeup sekeren apa kalau rambutnya nggak cocok dan lepek nggak bagus Terus dari seluruh muka itu mata dan alis Jadi kalau makeup mata dan alisnya benar Bawahnya itu tidak pakai apa-apa masih nolong juga Setuju nggak sih? Setuju ya tetap segar Karena memang ketika kita berinteraksi yang pertama dilihat adalah Mata ya Jadi kalau lawan bicara dan melihat daerah lain harus dicurigai Ya curigai Apa maksud kamu? Nah first impression last Berarti dress for success itu penting karena ada kata-kata First impression last Seperti Mas Dian bilang tadi Ketemu pertama kali sama orang kita tidak dikasih waktu untuk menceritakan siapa kita Apa yang kita punya Kepintaran, kekayaan kita, status kita Tapi yang dilihat cukup dengan bahasa tubuh dan apa yang di tubuh kita Ya So smart people very important dress for success ketika menapaki kesuksesan